Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Sebelum masuk ke dalam inti video, wajib bagi kalian buat tekan tombol subscribe, like dan tekan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan ilmu-ilmu atau video-video terbaru dari channel ini Kali ini saya ingin membahas tentang kuasa kegelapan dan kuasa terang Yang ada di dalam teologi kekristenan dan teori Jawa Apa itu kuasa kegelapan dan apa itu kuasa terang Kita bahas terlebih dahulu menggunakan teori Jawa Di dalam teori Jawa, kata kuasa kegelapan dan kuasa terang itu tidak terlalu dibedakan Dalam teori Jawa, gelap dan terang itu tidak ada Yang membuat gelap dan terang adalah tujuan kuasa itu dikeluarkan Tujuan kuasa itu digunakan Bila mana kuasa itu digunakan untuk kebaikan Maka itu adalah kuasa terang Bila mana kuasa itu digunakan untuk kejahatan Maka kuasa itu adalah kuasa kegelapan Jadi yang membedakan antara terang dan gelap adalah tujuan dikeluarkannya Tujuan dilakukan kuasa itu Karena di dalam teori Jawa Orang-orang Jawa terdahulu Mereka tidak mengenal kata dosa ataupun pahala Mereka tidak mengenal kata gelap dan terang Yang mereka ketahui adalah baik dan buruk Kalau kuasa itu digunakan untuk kebaikan Maka itu kuasa terang Dan bila mana kuasa itu digunakan untuk keburukan Maka itu adalah kuasa kegelapan Jadi yang membuat perbedaan antara terang dan gelap Di pemahaman Jawa Itu adalah niat Niatnya atau tujuannya Untuk kebaikan atau untuk kejahatan Sedangkan di dalam teologi kekristenan Kuasa kegelapan dan kuasa terang Itu sangat nyata adanya Dimana kuasa kegelapan dan kuasa terang ini Dibedakan terutama melalui sumbernya Melalui inti kekuatan itu dari mana Sumber kekuatan itu dari mana Kuasa kegelapan di dalam kekristenan diketahui bahwa Kuasa kegelapan bersumber dari si iblis Dimana si iblis ini bisa Bisa seakan-akan berubah seperti malaikat penolong Bisa seakan-akan berubah seperti malaikat yang baik Seakan-akan berubah menjadi sosok yang indah Yang beautiful Sedangkan kuasa terang itu bersarang atau bersumber dari tiga Yaitu tritunggal Dari ala bapak, ala putra, ataupun ala roh kudus Segala kuasa yang berasal dari tiga sumber itu Ala bapak, ala putra, dan ala roh kudus Itu namanya kuasa terang Dan pasti digunakan untuk kebaikan Jadi di dalam kekristenan Kuasa kegelapan dan kuasa terang itu sangat nyata adanya Berdasarkan sumber utama kuasa itu sendiri Apakah kuasa itu bersumber dari iblis Atau kuasa itu bersumber dari tritunggal Jadi di dalam kekristenan Gelap dan terang sangat nyata adanya Dan di dalam kekristenan mereka mengenal dosa dan pahala Mereka mengenal surga dan neraka Berbeda dengan orang-orang Jawa dulu Mereka tidak mengenal kata dosa dan pahala Tidak mengenal kata surga dan neraka Itulah perbedaan orang-orang Jawa terdahulu Teori Jawa dan orang-orang kekristenan Terima kasih telah menonton!